Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan dan menyebab topik pilihan yang berhasil dimpun oleh tim redasi kami. Dimana pemirsa kursus dolar yang saat ini masih berada di kisaran 15.600 hingga 15.700 rupiah membawa dampak positif bagi sejumlah emiten berbasis komoditas. Namun pelemahan rupiah ini juga membuat dampak negatif bagi emiten di sektor lainnya. Lantas emiten apa saja yang diuntungkan ataupun dirugikan dengan rupiah yang masih melemah di hadapan dolar Amerika mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Angin segar kembali datang bagi emiten sektor komoditas. Dimana posisi dolar yang sangat ini masih berada di kisaran 15.600 hingga 15.700 rupiah dinilai menjadi keuntungan bagi emiten sektor ini. Adapun pada pemukaan perdagangan hari ini rupiah tercatat menguat sebesar 0,29 persen ke level 15.660 rupiah per dolar Amerika. Dan pada pertengahan hari ini rupiah memangkas penguatannya kembali menjadi 0,16 persen ke 15.680 rupiah per dolar Amerika. Vice President Info Vesta Wawan Hendrayana seperti dikuti media mengatakan emiten komoditas akan terus membuka pertumbuhan laba dari selisih kurs sejalan dengan penguatan dolar Amerika. Hal ini terutama akan dialami oleh emiten sektor energi di subsektor pertambangan batubara. Menurut Wawan, keuntungan tersebut akan didapat terlebih harga jual batubara menggunakan skema kontrak. Sehingga saat harga jual batubara yang menggunakan patokan dolar Amerika dihitung dengan konversi rupiah, maka emiten akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara dolar dengan rupiah. Salah satu emiten yang mendapat keuntungan besar dari selisih kurs adalah PT Adaro Energi Indonesia. Berdasarkan laporan keuntungan kuartal 3, emiten berkode salam ADRO ini mencatat keuntungan selisih kurs sebesar 28,69 juta USD, alternatif signifikan 398,09 persen secara tahunan. Selain di emiten subsektor batubara, keuntungan selisih kurs dari penguatan dolar juga dialami oleh emiten perkebunan sawit, salah satunya PT Astra Agro Lestari TBK. Emiten entitas grup Astra ini membukukan laba selisih kurs sebesar 50,53 miliar rupiah. Sementara pada kuartal 3 di tahun lalu, laba selisih kursnya hanya sebesar 48,14 miliar dolar Amerika. Namun analis pilar mass investing do sekuritas, Desi Isra Hayanti menilai, adekan kurs tidak akan berpengaruh terhadap kinerja saham, sebab selisih kurs hanya bersifat melekat ke kinerja, sementara saham emiten diperngaruhi oleh prospek fundamental emiten. Di sisi lain emiten di sektor konsumer, khususnya di subsektor tekstil, masih akan terkendala oleh depresiasi rupiah. Mengingat, mayoritas emiten TPT masih impor bahan baku. Tekanan pada emiten tekstil juga terjadi akibat masih lemahnya pasar ekspor. Hal ini pun berdampak pada penurunan penjualan pada sejumlah emiten tekstil berorientasi ekspor. Seperti PT Pahang Brother TBK, yang menceritakan penurunan penjualan perlaporan keuangan per September 2022, emiten berkodis saham PBRX ini hanya mengantongi penjualan 501,96 juta dolar Amerika, atau turun 1,15% secara tahunan. Penurunan penjualan juga terjadi pada PT Panasya Indoor Resources TBK. Dari 8,95 miliar rupiah pada akhir September 2021, menjadi 5,90 miliar di akhir September 2021. Menurut itu turun 3,12% secara tahunan. Namun, tak semua emiten tekstil bernasib saham adegan PBRX dan HDTX. Misalnya, PT Everscience Tax TBK, atau ESTI, menciptakan pertumbuhan penjualan 4,37% secara tahunan, menjadi 22,67 juta USD. Kadang-kadang penjualan juga terjadi pada PT Indorama Sintetik TBK, sebesar 18,44% secara tahunan, menjadi 756,50 juta USD. Penjualan PT Asia Pacific Fibers TBK juga meningkat 19,63%, menjadi 316,14 juta USD di kuartal 3 2022. Berbagi sumber IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.